Hingga Agustus 2019, pembangunan tol layang AP Petarani sepanjang 4 km diakui sudah 50%. Khusus untuk pembangunan fondasi rampung 100% dan untuk pembangunan 74 tiang sudah rampung 60%. Pelkep atau dudukan tanjakan jembatan rampung 70%. Sehingga untuk substruktur pembangunan dipastikan rampung pada akhir Oktober 2019. Projek manajer PT Wikadi di Rustadi mengatakan, sementara ini progres pembangunan fokus pada pemindahan box girder sebagai struktur bentang panjang jembatan tol layang. Kemudian pembangunan tiang yang belum rampung dan pembangunan pelkep atau dudukan tanjakan jembatan dari arah tol. Progres untuk jalan tol AP Petarani ini sudah mencapai 28%. Saat ini pelaksanaan pekerjaan sedang fokus mengejarkan pekerjaan erection box girder atau pengangkatan box girder di area existing tol. Didi Rustadi menambahkan pembangunan tol layang AP Petarani di target rampung pada akhir Juli 2020. Target tersebut sedikit melambat dari target penyelesaian sebelumnya. Karena menurut PT Wika, pembangunan yang berada di tengah kota membuat proses penggalian untuk fondasi cukup lama. Karena harus memindahkan kabel tanam, pipa PDAM, serta adanya rekayasa lalu lintas. Terima kasih telah menonton!